Belakangan ini memang sedang ramai soal parodi konten jasa keliling. Hal tersebut diketahui jika para kreator konten terinspirasi dari sinetron-sinetron yang tayang di Indosiar. Tak sedikit jika di media sosial terutama TikTok, banyak konten kreator yang membuat sebuah video parodi jasa keliling. Misalnya saja jasa perosotan keliling, jasa gali kubur keliling, hingga jasa bikin anak keliling. Tak hanya gaya parodinya saja yang mengikuti salah satu stasiun swasta itu, namun para konten kreator itu juga menggunakan logo dan program dari Indosiar. Hal inilah yang membuat pihak Indosiar mengambil langkah tegas bagi mereka yang memparodikannya tanpa izin dan menyalahgunakan logo. Dikutip dari unggahan Indosiar di Instagram, berikut isi dari pernyataannya. Sehubungan dengan maraknya penggunaan tanpa izin dan penyalahgunaan logo dan program Indosiar di berbagai sosial media, dengan ini diumumkan bahwa logo, simbol, moto, dan program termasuk tetapi tidak terbatas pada judul, nama peran, cuplikan program, dan semua hak untuk menggunakannya adalah milik eksklusif Indosiar, isi dari keterangan tersebut. Indosiar melarang setiap penggunaan hak kekayaan intelektual milik Indosiar tanpa izin sebelumnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun dipublikasikan di berbagai media termasuk sosial media. Dalam hal masih ditemukan pelanggaran, Indosiar akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lanjutnya. Dengan parodi tersebut, netizen berharap untuk Indosiar intropeksi agar tayangannya bisa lebih bermutu lagi dan bisa memberi contoh baik kepada masyarakat. Min kalau boleh saran kurangin sinetron-sinetron yang di luar nalar, buktinya diparodiinkan sama yang nonton termasuk yang gak nonton juga, ujar netizen. Makanya bikin program sinetron yang lebih masuk akal dan bagus jadinya dicontoh gak baik sama masyarakat, tambah yang lain. Sisi lainnya Indosiar harus introspeksi diri karena kalianlah yang buat konten dan mengajarkan publik kehal-kehal bodoh dan tidak edukatif, ungkap netizen. Meksi begitu, ada pula yang menganggap bahwa dengan adanya peringatan tersebut, para pembuat konten tidak sembarangan menggunakan logo yang bukan miliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.